Halo mas bro, selamat datang kembali di channel Rustanto Auto Info Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menghapus garis pandu yang double seperti ini mas bro ya Ketika kita pasang head unit dan kamera mundur Biasanya sering sekali terjadi seperti ini, jadi double dan bias seperti ini karena masalahnya itu Garis bantunya itu double, yaitu dari kameranya itu sendiri dia ngeluarin garis bantu Dari head unitnya dia juga ngeluarin garis bantu Nanti kita akan hapus salah satu Nah cara menghapusnya merek apapun yang selama ini saya temui ini sama ya Baik itu Android ataupun non-Android Terus passwordnya juga sama Jadi untuk head unit-head unit yang aftermarket biasanya menggunakan cara yang nanti akan saya berikan Oke langsung saja kita mulai tutorialnya, kita kembalikan ke halaman depan dulu Oke seperti ini Jadi kawan-kawan langkah pertama temukan menu car setting Nih kalau di head unit ini dia disini Ini head unit DAD9001 Android ya Car setting Sepengetahuan saya semua head unit yang aftermarket ada menu ini Jadi kawan-kawan silahkan temukan menu car setting Lalu masuk ke pengaturan sistem Dia ada dua menu ya, pengaturan umum dan pengaturan sistem Kita klik pengaturan sistem Nah kalau sudah masuk ke pengaturan sistem Kawan-kawan masuk ke pengaturan pabrik Atau disini ngomongnya adalah pabrik pengaturan Atau factory setting kalau bahasa inggrisnya Kawan-kawan bisa klik ini Oke setelah masuk ke sini kawan-kawan klik pengaturan pabrik Nah ini passwordnya 1617 Setahu saya semuanya sama untuk head unit yang aftermarket Pakai password ini ya Baik itu yang Android ataupun yang non-Android Confirm Kita langsung masuk ke menu banyak seperti ini Kawan-kawan bisa langsung masuk ke back car setting Yang ini ya Back car setting Back car setting Kita klik Lalu disini ada menu yaitu back car assist line Ini adalah garis bantu yang tadi Disini dicentang Artinya settingan dari head unit ini Dia memberikan garis bantu Sementara di kamera juga memberikan garis bantu Nah ini yang di head unit ini akan kita hapus Kita hilangi centangnya Sudah seperti itu Setelah kita hilangi centangnya kita save Dia akan restart ya Kita tunggu sampai dia selesai booting lagi Sudah seperti ini Sudah kembali ke halaman awal lagi ya Cara settingnya sudah selesai mas bro Tinggal kita coba apakah sudah bekerja atau belum Settingan yang tadi Dan inilah hasilnya Jadi untuk garis pandu yang dari head unit sudah hilang Tinggal satu garis pandu yang dari kamera Seperti ini Jadi sudah tidak bias seperti tadi ya Sudah tidak blur Ini sudah jelas hanya satu garis pandu Jadi tidak bingung Seperti itu mas bro Cara settingnya sangat mudah Bisa kawan-kawan praktekan sendiri di rumah Tidak perlu bingung Demikian video dari saya di kesempatan kali ini Apabila bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.